Intro Kali ini kita fokus menggunakan Aeropress Aeropress ini berbeda dengan V6T atau over-over dimana pada Aeropress ini ada dua sistem ekstraksi yaitu immersion atau direndam dan dipress atau ditekan bentuknya seperti ini, seperti suntikan bagian-bagiannya, ini ada badannya atau bodinya Aeropress yang ini plungernya atau penekannya kita sebutnya plunger terus ada ini filter holder atau penangan filternya dan ini filternya kita pakai yang filter kertas urutan untuk menyeduh Aeropress yang pasti harus ada Aeropress dan kopi ya kapan waktu berhenti menekan, isinya itu ada bunyi ces itu yang berarti tinggal gasnya doang, airnya udah habis pada Aeropress ini melibatkan dua kejadian pada bubuk kopi itu sendiri yaitu direndam dan dipress hasil seduan dengan menggunakan Aeropress ini mempunyai karakter yang cukup tajam atau bod, mulai dari bodi yang cukup mouth fill, terus aroma dan rasa yang cukup tajam sehingga cocok bagi para coffee lover yang mempunyai selera pada kopi-kopi yang tajam Aeropress ini menurut saya sangat spesial karena cuma Aeropress yang mempunyai kompetisi resmi di tingkat internasional jadi dengan diadakannya kelas ini semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua sehingga bisa menyeduh dengan alat Aeropress dengan baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati